Putra Bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarap menyebut persiapan pernikahannya dengan Erina Gudono sudah mencapai 100%. Hal itu disampaikan oleh Kaesang ketika berkunjung ke rumah calon istrinya itu pada Minggu 23 Oktober 2022 kemarin. Putra Bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarap datang ke kediaman calon istrinya yakni Erina Sofia Gudono di Purwosari, Sinduwadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman pada Minggu 23 Oktober 2022 sore. Seperti diketahui, rencananya pasangan tersebut akan melaksanakan pernikahan pada Desember 2022 mendatang. Beberapa anggota keluarga dari Erina tampak hadir di rumah yang berada di Purwosari, Sinduwadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman tersebut. Selain Kaesang Pangarap hadir pula di kediaman keluarga Erina Sofia Gudono yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjahitan. Tampak Kaesang Pangarap dari dalam rumah berjalan bersama dengan Erina Sofia Gudono. Kaesang Pangarap mengaku berangkat dari Solo langsung ke rumah Erina Gudono. Saat ditanya mengenai persiapan pernikahan, Kaesang menjawab dengan gurauan persiapan sepak bola. Kaesang juga menyampaikan persiapan pernikahannya dengan Erina Gudono sudah 100%. Sementara itu, Pak Adi Erina Sofia Gudono Mohaimin mengungkapkan semua persiapan pernikahan tidak ada halangan. Semuanya berjalan dengan lancar. Ada pun kabar pernikahan Kaesang dan Erina pertama kali diungkap oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Teguh menyebut jika Presiden Joko Widodo akan bantu terakhir di penghujung Desember 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.